Terima kasih. Terima kasih. Contoh kerang abalon seperti ini, kameramen. Sama banget, persis banget sama karang. Nah, kameramen. Kerang abalon itu sangat susah untuk didapat. Nah, mereka itu timbulnya kalau air lagi surut. Kalau pasang, susah banget. Dan mereka itu, adanya juga musiman. Waktu musim kemarau atau lagi musim surutnya, benar-benar surut laut. Alhamdulillah, cekih emak kali ini, kameramen. Adapnya! Aduh, tinggalin emak, kayak ngelan. Abalon, abalon. Ih, si epak, cuai, kameramen. Mana? Oh, dapet juga kamu juga. Kirain baru emak yang dapet. Abang udah dapet dua. Alhamdulillah, lumayan. Ternyata, kata Adani, kebanyakan di dalam air tuh. Di dalam air, kerana, karang semua. Tapi, emak harus nyelam, enggak ah. Takut, dan. Ada kapal. Yaudah, pokoknya kita nyari yang di atas aja, dan. Dapat-ngat dapat, nyari yang di atas. Tapi harus benar-benar. Deli, dan. Sama. Mana? Waduh, mak. Eh, sama. Mata lembu. Mata lembu. Dapet juga mata lembu. Alhamdulillah, ambil aja. Ini juga enak, ah. Barang langka ini, dan. Emak sama Adani mau mencoba mencari kuping laut. Yaitu yang biasa kita kenal dengan nama abalon. Mudah-mudahan kita dapat banyak ya, ak. Abalon sendiri bukan kerang biasa, loh. Rasa dagingnya juga cukup lejat. Jadi, enggak heran. Kalau kerang yang satu ini harganya cukup mahal. Hari ini, cuacanya lumayan cerah. Dan yang terpenting adalah air laut yang surut. Kalau ingin mencari kerang abalon ini ya. Siput dibalik batu adalah salah satu sebutan untuk kerang abalon sendiri. Nah, bagi nelayan, harga abalon bisa diukur dari perjuangan untuk mendapatkannya. Selain hidup di antara karang-karang tajam, warna abalon sendiri sangat mirip dengan batu karang. Jadi, lumayan sulit untuk membedakannya. Mencari maluk salat ini, pandangan emak sama adani harus jeli. Karena bentuk dan warnanya menyerupai warna karang tempatnya menempel. Kerang abalon kebanyakan bisa kita temukan di dekat deburan ombak. Tapi, jika sedang musimnya, maka bisa terbawa ombak sampai ke pinggir-pinggir seperti ini. Manfaat kerang abalon sendiri yaitu menjaga kesehatan tulang, membuat tubuh tetap berenergi, mengandung asam lemak omega 3, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! Walaupun dapatnya tidak terlalu banyak, tapi tetap harus kita syukuri ya! Sekarang emak mau ke pinggir, mau unboxing. Tidak sore, mak. Tidak sore. Ini bening banget, kan, Cini, dan? Kening. Ini, sini, 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 sini. Ada meja duduk. Ini, Dan. Sekarang emak mau unboxing. Mana dapatnya, Dan? Sini, masukin. Seperti ini, Mak. Ya. Wow. Dete, Mak. Lagi. Mana, Dayi? Sudah? Sudah? Asik. Nah, karena ini tuh belum terlalu musim, terus airnya juga bukan sulit sekali, Dan, tapi kemarinnya. Jadi, dapatnya cuma segini, Alhamdulillah. Walaupun dapatnya segini, tetap kita, Alhamdulillah, kita bersyukur. Bapak campuran itu, Mak. Iya. Bapak campuran apa? Campuran kangkung. Kangkung. Nah, sekarang kita mau pulang. Dan? Segini lagi. Oke, waktunya mengolah. Semua kerang abalongnya sudah emak bersihkan ya. Nah, bumbu yang emak gunakan cukup sederhana. Emak gunakan bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai rawit, cabai merah, peda prasa, garam, dan ini emak sedang haluskan semua. Lanjut, emak mau tumis bumbunya terlebih dahulu. Kalau sudah harum, masukkan kerang abalongnya. Nah, kemudian emak mau tambahkan air secukupnya ya. Aduk-aduk supaya merata. Dan langkah terakhir, tunggu sampai matang. Dan ini dia hasilnya. Hmm, enaknya, A. Rasa dari kerang abalong sendiri sangat gurih dan teksturnya agak sedikit kenyal. Kalau menurut emak, kenyalnya mirip-mirip seperti permen karet. Tidak terlalu kenyal dan tidak terlalu lembut. Tapi ini enak loh, saking gurihnya. Tuh, lihat ada nih kayak yang doyan banget. Suka kamu, A. Emak malah jadi pengen lagi cari kerang abalong yang banyak. Hehehe. Nah, mungkin cukup sekian petualangan emak sama Adani. Sampai jumpa di video emak selanjutnya. Daaah. Daaah. Daaah.